Hai ya Halo kembali lagi sama gua di daikaseng hari gue bakal nge-review tarmac lagi RWB lagi tapi kini cuma satu tapi dua itu ada yang sopranos yang hitam sama yang versi pink-pinknya jadi kita kita review yang mana dulu ya hitam dulu deh Oke guys jadi disini tuh sorry sorry Oke disini kita ada Tarmac works RWB 993 sopranos ini China special edition jadi dia limited production ya kita dari luar disini ada skala tonempat rw993 sopranos dan logo Tarmac works backgroundnya kita ada tulisan raw wealth begriff warna merah sama background emas jadi kelihatan premium itu apa saya cuma ada logo RWB belakangnya nggak ada sampingnya depan juga nggak ada di sini tersaraf wealth begriff sama Tarmac works bawahnya kita ada ya biasalah info-info nya ini ada apanya sosial medianya dan website-nya nah ini ya tadi saya tadi gue bilang ini limited production jadi limited gitu udah buat sampai berapa produk 1000 sekian apa 2000 sekian udah nggak ada lagi dan itu jumlahnya untuk satu dunia oke lah saja kita buka masih jadi keren ini lihat nih oke ini kita ada ada kerennya sama tadi kita dapat kartu ini ya limited edition jadi itu kayak apa ya namanya kartunya menandakan tuh kalau kita punya barang yang limited ya taruh di belakang ya ini RWB ini pakai kotak akrilik ya yang ini gampang kemarin susah ya di sini base-nya ini ada tulisan kardabel lebih sama kayak ada apa ya namanya tekstur-tekstur gitu ya kasar-kasar jadi dia enggak enggak full black enggak glossy black itu jadi ada kayak ya teksturnya gitu pasir-pasir gitu di sini kita tuliskan Rw6993 Sopranos sama Tarmac works kita mobilnya kita buka aja kali ya ya ini kita udah udah dilepaskan dari base-nya langsung kita lihat mobilnya ini dari samping kita ada tulisan Sopranos tapi ini eret gambar pistol itu ada trigger ya lalu velgnya warna emas sama ada tulisan idlers warna emas juga ya di sini warna emas juga lalu di depan yang kita udah ada eh kita beli hato wing satu terus nampuni demikah kecuali lempuh senetor pesenjanya ini masih cat biasa di kacanya tetes harrowel samping kanan sama cuman di kacanya itu ada tulisan ini ya saya gua gua nggak bisa nggak nggak bisa baca itu salah nggak kelihatan kecil ya interiornya ini dia warna BC kelihatannya ya warna krem-krem beij gitu ya untuk kaca belakang ada tulisan rover griff lagi Oh ya ini samping wingnya nih ada gambar bendera Cina nih sini ya berbeda Cina guys di bawah wingnya ini atasan rwb 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 ini lampu belakangnya juga ada bika nah ini ada spion sama wiper nih dan badah kembirin tuh wipernya spionnya tuh gampang patah jadi mending hati-hati aja dan langsung kita ke yang ini selanjutnya Hai yang pink-pink ini udah sering dulu langsung kita mulai ke yang pink-pink dari kotak apa dari first look ini udah beda ya kotak ini ada namunis피 tentu-t Terror세 ini merk 98 metal kontennya maka kita mungkin jatuh lagi ini bakalan akhirnya 5 aja itu ada rwb 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 rrwbucky rwb rwb mulher Lwb rwb 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 luCs saya speak hard selalu memang slogan mereka hidup biasa samping ada pesan rohkoku drift belakang ini biasa aku pikir sama works sini tarmac works sama skala atau tempat sini dan sekalanya pindah sini di bawah seperti biasa info-info tapi tapi sini gratusan limited production run ya bet ini antara lebih banyak produksinya pada yang limited kalau enggak bakal masih lanjut terus produksi nya sampai mereka udah ke produksi lagi dan langsung membuka wajah juga otaknya dia udah motif dari pingpiknya sendiri nanti gua bakal kasih tahu apa sih itu lift apa pingpik sejarah sedikitnya gitulah korek atau kotak mana di dalam secara kotak lagi buka lagi sebentar guys ya ini udah keluarnya kotaknya ini seri melompoknya ini kita langsung kesini disini kita ada Oh ini limited juga ya Oh ya sorry guys juga limited ternyata saya gua kira ini kagal bisa kita ganti gitu soalnya di kotaknya enggak ada enggak kesesan limited production ternyata tapi tanya itu juga limited ini selesai limited edition ya di geser sih ini kita juga dapat penutup kontainernya ya ya penutup kontainernya disini itu bisa banding bisa kita ganti gitu jadi yang kayak gini ini udah ini udah bukain oh digeser guys udah keras juga ya oke udah keluar ini ini kalau mau nge-display pake yang bening kalau mau display sama mobilnya kalau nggak mau ya pakai yang ini jadi kayak begini dia nah ini dibuat panjangkan background gitu ya background saya kalau masukin mobilnya dong kayak ya percuma gitu apa yang mau dilihat kecuali kontainernya tuh udah kelihatan mobilnya oke ya kita langsung ke mobil aja lah ya ini mau dikeluarin apa nggak usah keluarin lah ya ya guys udah keluar langsung ke mobilnya samping sini kita bisa lihat Soprano sama tadi era ke pistol juga lalu ban lalu rodanya sini warna hitam motifnya sama parna 5 itu warna hitam terus air berasnya warna putih lalu nomor 23 sama sini tulisan Shinken Lendek itu bahasa jarumannya nanti gue kasih tau secara singkatnya gitu loh tentang livery pimpik ini depan kita juga dapat towing ini dapat towing lalu disini apa namanya member depan tulisan fit at wiku biasa lalu tulisan Porsche sini bukan logo ya logo yang ini tulisan Porsche lalu lampunya udah mica tiga wiper juga pion nah ini kaca itu sarawwil ini hitam ya jadi nggak gitu kelihatan oh atasnya ada sunroof guys harusnya sunroof ya seharusnya tapi gue juga kurang tahu aslinya itu gimana cuma stiker apa sunroof beneran dan samping kanan sama di kaca belakangnya ada tulisan yang cina itu kayaknya atau magnus walker ya harusnya magnus walker ya lalu ini kacanya terserah pegrif lagi tapi warna biru tua ya di sini enggak enggak gitu kelihatan lalu wingnya warna hitam sama di sini ada apa beneran cek beneran negara cinanya bawah sama juga ada tulisan rwuby dan lancu rem belakang gitu udah mica ada exhaust nya juga aduh ya sih udah ya kalau buat bodi luarnya ya sekarang gue kasih tahu sejarah singkat ya tentang ini jadi driver ini tuh dibuat sama suatu desainel Porsche yaitu Anatole Lapini dulu tuh livery pertama ini ada di Porsche 917 LH nah itu dulu warnanya tuh pink terus sama desainer sendiri ini bikin bagian-bagian daging babi yang biasa dipotong gitu kayak gimana ya eee butcher style gitu jadi cuma para pemotong daging gitu yang biasa ngerti bagian-bagiannya dan kenapa di beri model ini bagian-bagian babi gitu karena tuh dulu mobilnya tuh lebar terus depannya tuh tembong gitu jadi kayak ya kayak babi gitu lah ya terus itu sejarah singkatnya dari livery pink pink ini iya sampai disini saja hari ini dan kalau masih ada pertanyaan boleh tanya di komen bawah dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika sangat membantu dan menghibur kalian semua baik untuk kali ini gua pamit dulu dah terima kasih